Ya Rasulullah, salamu alaikum Ya Rabbi asyali wa daroji Alhamdulillah, salamu alaikum Ya Rabbi asyali wa daroji Ya Rabbi asyali wa daroji Rakyat sepakat untuk perubahan Pemilu bukanlah pergantian Dari bapak anak terlibatlah paman Konstitusi hancur berantakan Guys, kalian pasti udah dengar Salawat Nabi dari kumpulan orang-orang pinter Kumpulan orang-orang beragama Kumpulan orang-orang yang berpendidikan Bener-bener gak habis pikir Salawat Nabi yang seharusnya memuliakan para Nabi Eh malah diganti liriknya ke lirik kebencian Apakah calon pemimpin seperti ini yang harus kita contoh? Bener-bener Ini kok aneh ya Kok tokoh-tokoh agama yang berdampingan dengan dia Kok gak ada yang ingatin? Aneh Seakan-akan mengiakan Seakan-akan membenarkan Seharusnya diingatin Kalau salawat diganti liriknya seperti ini Berpotensi itu Penistaan agama Itu seharusnya diingatin Jangan sampai kebablasan kayak gini Tapi Adem-adem aja sampai sekarang Coba kalau kubu 02 yang ngelakuin kayak gitu Udah di demo itu berjilid-jilid Pasukan Wiro Sableng 212-nya pasti keluar itu Yakin Tapi Kalau kubu dia yang melakukan Malah aman-aman aja Aneh Kalau salawatannya Bagus Liriknya jelas Ya kan Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Ravfi' aşa Niwaddaraji Atufa tayaji Ratal ala alami Ya uhay laljudi wal karami Ya uhay laljudi wal karami Nah itu liriknya bagus Itu salawat Itu lirik yang asli Ya Tetapi disitu ada lirik yang numpang Lirik pansos kalau saya sebut Nah kalau yang lirik pansos ini Ya silahkan anda artikan sendiri Kalau bagus ya bagus Kalau gak bagus ya gak bagus Hei saudaraku Besok pemilu Pergunakanlah hak pilih kamu Cobloslah nomor Pilihan kamu Rukun dan damai Jangan bikin gaduh Rukun dan damai Jangan bikin gaduh Ya Rasulullah Salamun alaik Nah ini lirik-lirik tambahan Ini bukan solawat Ini bukan solawat Dan bukan bagian dari solawat Itu hanya lirik tambahan Ya numpang Kalimat-kalimat tambahan yang numpang Di lagu-lagu Solawat Perkara bagus dan tidaknya Tergantung liriknya Isinya gimana Nah itu kalian sudah bisa menilai Ya Ini sama reka jibril barang Dilewani pemilu Terus oleh Apa Yang wajar-wajar Biasa-biasa Ngaji ya ngaji Wai ngopi ya ngopi Biasa Dini ya Kok engkau sing dadi Orang cocok Karo hati ini panjenengan Petarung yang baik Harus siap kalah Dan siap menang Benul Pak Benul Pak Lihat kamu ini bertarung Kok baru siap Menang Astagfirullahaladzim 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 Gajah pres Jawa pres Sampai pendukungnya Mudah banget Termakan isu hoax Aku tadi lupa Menyampaikan soal Bansos Saat pidato di Bandung Bansos itu Dibeli pakai Uang rakyat Mengapa kamu tumpangi Untuk kepentinganmu Astagfirullahaladzim Pak Gerget Ini kan Ini kan Yang kata Bapak Sampai bela-belain nih Gubernurnya Beli Bungkusan warna biru langit Ini kan Nih Pak Saya jelasin Nih Bapak Imin Yang masyarakat 01 cintai Nih warnanya beda-beda Ada ungu Ada hijau tuh Kayak warna PKB Ada merah Kayak warna partai PDI Tuh Ada yang warna putih juga Pak Jadi bukan hanya Biru langit Gimana sih Menjelaskannya Kepada Capres Cawapres Sampai pendukungnya ini Sampai bilang-bilang Gak punya malu Kasihan Gubernur DKI Sampai harus Nyari tas berwarna Untuk menyenangkan kamu 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 Kampanye terakhir Anisak Imin Acara belum selesai Pendukung Amin Bubarkan diri Diduga karena Panas Haus Dan lapar Bahkan Ada netizen Mengaku Gue ada disana Mending balik Daripada disana Kelaparan Tapi sepertinya Memubarkan diri Mungkin karena panas Terik matahari ya Atau mungkin Bener karena lapar Jadi harus beli Makan keluar gitu Tapi momen tersebut Malah kena nyinyir netizen Sebut Keluar dari Gis Ke GBK Buat makan Waduh Tapi bener juga tuh Kalau di GBK Kampanye 02 Ada makan gratis ya Tapi sepertinya Di Gis juga Pasti dapat makan gratis ya Tapi bagaimana nih Menurut kalian nih Ada yang ikut Kampanye di Gis gak Dapat makan gratis gak Bagikan di kolom komentar ya Sudah kuliah S2 Suruh pilih itu Rugi dong Kampus saja kritis Masa kita gak kritis Rugi dong Kalau ada Prabowo Gibran Ngapain harus pilih Anies Muhaimin Rugi dong Kalau ada keperlanjutan Ngapain pilih perubahan Rugi dong Kalau ada yang kerjanya terbukti Ngapain pilih yang hanya Sekedar janji Rugi dong Selepet Desa Capek-capek kuliah Urusan teknik Eh pilih yang melanggar etik Ada yang menuliskan aspirasi disini Pajak naik Eh malah joget-joget Bersi sekalian Bertebaran spanduk disana Ada tulisan besar sekali Dukung amin Karena hati Bukan karena transaksi Sepanduk-sepanduk Pertebaran Semua membawakan harapan Semua menginginkan perubahan Dan suruh sekalian Ini yang membuat gerakan perubahan kita menjadi unik Posternya Bukan didanai dari satu sumber Yang dicetak di seluruh Indonesia Posternya Dibangun Dibuat Dan didanai Oleh kerja-kerja Dan keringat-keringat pejuang Yang ada di seluruh Indonesia Karena itu Tulisannya berbeda-beda Tapi Aspirasinya sama Tujuannya seragam Yaitu Peruh 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 Kita Menginginkan Perubahan yang sesungguhnya Bukan Perubahan yang basa-basi Kita bergerak Untuk bisa Menggeser Yang disebut Sebagai Pengambilan Manfaat Atas ketimpangan Beberapa waktu yang lalu Kita mendengar Obrolan Ruang-ruang tertutup Yang mengatakan bahwa Beberapa orang Menguasai Sepertiga Perekonomian Indonesia Sementara 280 juta lainnya Harus berebut Sisanya Kondisi ini Tidak bisa Dibiarkan Rakyat Indonesia Harus mendapatkan Kesempatan yang Setara Harus mendapatkan Masa depan Yang setara Karena itu Kita bergerak Untuk melakukan Perubahan Dan kita Menyadari Bahwa yang Diseberang sana Yang ingin Menjaga Agar dominasi Jalan terus Tidak akan Mendiamkan Begitu saja Tapi Kita Tidak menghadapi Mereka Dengan Angkara Murka Kita Hadapi Mereka Dengan Welas Asih Dengan Rasa Kasih Kita Hadapi Dengan Kecintaan Sebagai Warga Indonesia Sebagai Anak Bangsa Tetapi Bila Mereka Melakukan Kecurangan Bila Mereka Tidak Menjalankan Yang Adil Maka Kita Siap Untuk Siap Untuk Kita Siap Untuk Melawan Kita Tidak Diamkan Perlakuan Yang Tak Adil Melenggang Tanpa Ditantang Kita Mengirimkan Pesan Kepada Semua Rakyat Indonesia Menginginkan Praktek Demokrasi Yang Mengandalkan Kepada Keadilan Yang Mengandalkan Pada Keterbukaan Yang Mengandalkan Kepada Tingginya Penghormatan Pada Etika Di Saat Etika Diremehkan Di Saat Etika Dinomor Bawahkan Kami Semua Hadir Membawa Pesan Kami Akan Melakukan Perubahan Mengembalikan Etika Menjadi Prioritas Penting Dalam Menjalankan Kenegaraan Di Republik Ini Terima kasih